Shalom, puji Tuhan saudaraku kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian keluarga di hari ini. Mari siapkan waktu saudara, kehidupan saudara untuk menghadap hadirat Tuhan dalam persekutuan ibadah ini. Kita mengawali ibadah ini dengan menyanyikan pujian Kidung Cemaat nomor 169 ayat 1 dan 2 memandang salib rajaku. Memandang salib rajaku yang mati untuk dunia. Ku rasa hancur cangkaku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermata selan di dalam salibmu. Ku buang nikmat dunia demi daramu yang kudus. Saudaraku sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepada mu ya Tuhan karena kami boleh menikmati hari yang baru ini dan mengawali seluruh aktivitas kami. Kami datang menghadap Tuhan dalam peribadatan ini dan kami mau menyiapkan kehidupan kami untuk dibekali lagi dengan firman Tuhan. Biarlah setiap pribadi, setiap keluarga yang mau mendengar firman akan dikuatkan dan diteguhkan dalam iman percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudaraku kita akan membaca bagian Alkitab di hari ini dalam Injil Markus pasal 15 ayat 24 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja Orang Yahudi. Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan di hari ini, Pilatus mengakui Yesus sebagai Raja. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Di Bukit Golgotha pada jam 9 pagi, Tuhan Yesus disalibkan. Salib adalah bentuk penghukuman yang paling kejam, paling brutal, dan diperuntukkan bagi penjahat-penjahat besar dan berbahaya. Dan Tuhan Yesus terhitung di antara mereka. Nah, Saudaraku firman Tuhan hari ini menggambarkan bagaimana di atas kayu salib, Tuhan Yesus sangat menderita. Dia menjadi tontonan, dihina, dan dipermalukan. Pertama, karena Tuhan Yesus tergantung dalam keadaan telanjang. Dan yang tersisa hanyalah sehelai kain yang menutup tubuhnya. Pakaiannya telah mereka ambil dan dibagi-bagi dengan cara diundi. Kita melihat ini juga merupakan penggenapan firman dalam Masmur 22 ayat 19. Dan yang kedua, karena tulisan yang terpasang disalib, yaitu Raja Orang Yahudi. Yang merupakan alasan mengapa Tuhan Yesus disalibkan. Kita perhatikan keempat Injil menyebutkan tulisan ini dengan kalimat yang berbeda. Tapi intinya sama, mau menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja. Tulisan ini ditulis dalam tiga bahasa, yaitu Ibrani, Latin, dan Yunani. Tapi yang lebih populer tulisan dalam bahasa Latin yaitu Yesus Nazarenus Rex Iodaeorum, atau yang kita kenal dengan sebutan Indri. Sudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tulisan ini mengandung ejekan dan penghinaan. Karena bagaimana mungkin seorang raja harus tersalib? Bagaimana mungkin seorang raja menderita dan tidak berdaya di atas kayu salib? Tapi di sisi yang lain, tulisan ini punya makna yang sangat besar, yaitu sebuah pengakuan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja. Kalau kita melihat dalam Yohana 19, ayat 19-22, di sana disebutkan bahwa Pilatuslah yang telah menyuruh membuat tulisan ini. Sudaraku yang dikasihi Tuhan, semua orang percaya, mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Raja. Tetapi menjadi perenungan bagi kita semua, bagi sudara dan saya, apakah selama ini kita sungguh-sungguh menempatkan Tuhan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita? Ataukah mungkin selama ini dengan angkuh, dengan sombong, kita justru merajakan diri sendiri? Sudaraku, jika sudara sungguh mengakui Tuhan Yesus sebagai Raja, maka tempatkanlah Dia sebagai penguasa tertinggi dalam hidup. Biarkan Tuhan Yesus yang memerintah dan memegang kendali atas hidup, sudara. Ingatlah, Tuhan Yesus rela berkorban, disalibkan untuk memberi pengampunan dan keselamatan bagi kita semua. Karena itu, hargailah semua yang telah Tuhan Yesus kerjakan. Sembah Dia dan hormati Dia sebagai Raja dalam hidup. Lakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan dan jauhi larangannya. Hiduplah selalu dalam ketaatan dan kesetiaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu ingat, Engkau lah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Engkau lah Raja yang memerintah atas hidup kami. Tolonglah kami supaya tetap menyadari akan hal itu, sehingga kami sungguh-sungguh memberikan kehidupan kami untuk tetap ada dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kami berdoa untuk setiap pribadi maupun keluarga yang telah bersama-sama mengambil bagian dalam renungan keluarga di hari ini. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan akan tetap menjadi bagian hidup kami semua. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk setiap tantangan pergumulan hidup kami, kiranya Engkau Tuhan memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar yang terbaik, tapi juga setiap berkat yang boleh kami terima, Tuhan ajar kami untuk selalu mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Seluruh aktivitas kami, tugas pekerjaan, pelayanan maupun pengabdian yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, kiranya dibuat berhasil oleh Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Selamat beraktifitas. Kiranya Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Shalom. Terima kasih telah menonton!